Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama kami Teruntuk mahasiswa baru Yang sebentar lagi masuk ke dunia baru Yang berbeda jauh sekali Dengan dunia SMA Bisa jadi lebih seru Atau sebaliknya Jangan dibulak balik tapi Masih ada kesempatan buat kamu mengenal Lebih banyak orang di kampus Banyak sekali Sentaranya itu tidak bisa dihitung Banyak Siapa yang tidak ingin masa kuliahnya jadi menyenangkan Tidak peduli Berapa lama kamu habiskan waktu disana 2 jam, 3 jam, 4 jam Dan berjam-jam Hingga jamnya tidak ada Yang penting semua urusan bisa lancar Nah makanya Kami mahasiswa komunikasi Dan penyaran Islam atau KPI Akan memberitahukan 10 orang Di kampus yang harus Wajib kamu dekati Atau lebih tepatnya Wajib sekali Yang kalian harus dekati Agar perkuliahan Lebih lancar Dan lebih mudah Untuk kalian lalui Yang pertama Staff administrasi kemahasiswaan Atau yang sering kita sebut Akmah Kamu jago Kalau bisa bikin orang yang ada di balik kaca itu Jadi tidak judes Selama kamu kuliah disana Inilah orang yang tidak akan jauh-jauh dari kehidupan kamu Dia yang mengurusi segala keperluan administrasi perkuliahan Mulai dari perkara absensi Kartu ujian Sampai urusan skripsi Hingga wisuda Insya Allah Makanya Sedari pertama berurusan sama bagian ini Sebaiknya kamu mulai akrab dari sinilah Cuma ya gitu Butuh skill buat bikin mereka ramah sama kamu Karena senyumnya bagai malekat pencabut nyawa Karena tidak tahu kenapa hampir semua kampus Pasti merasakan hal seperti ini Yang kedua Staff keuangan Banyak yang dekati pas mau UTS dan UAS Di beberapa kampus Biro Administrasi Akademik atau yang sering disingkat BAA Bah Dibilangkan dengan Biro Administrasi Keuangan atau BAK BAK maksudnya Bagian ini adalah tempat kamu mengurus segala pembayaran Kayak uang muka semester Ujian sidang dan wisuda Jelas Kan itu bisa jadi alasan kuat kamu mendekati orang-orang di BAK ini Karena pengalaman kru Dekat TV Termasuk kami Kalau kamu berhasil kenal Kalau kamu berhasil kenal Baik dengan mereka masalah Masalah telat bayar sehari dua hari akan ditolerin sama dia Tapi Tergantung nasib kamu Ya kamu Kamu Yang ketiga Tukang fotokopian Tapi tidak usah sampai dipacari juga Ntar jadi masuk FTV Jasa tukang fotokopi juga tidak kalah besar terhadap lancarnya kehidupan perkuliahan kamu Kalau kamu hidup di perkuliahan Makanya mulai sekarang kamu mulailah survey-survey tukang fotokopian Yang ada di lingkungan kampus Kalau bisa cari biodatanya Kira-kira Mana yang menawarkan harga lebih murah Dan sering kasih diskon Insya Allah Ya diskon se Sekecil-kecilnya Eh tapi yang paling penting Yang bisa diujuin Perpintaan kamu Bukan Insting-insting kamu Yang selanjutnya Ibu kantin Kalau ibu kantin Saya akan memberikan sebuah puisi Ibu kantin Ibu dan kantin Ya itu Sekian Ibu kantin Senyumankah setiap kali kamu janji mau bayar besok Kau bilang bayar besok Dia selalu tersenyum Itulah ibu kantin Orang di kampus berikutnya yang harus kamu dekati dari sekarang adalah ibu kantin Tapi Bukan biar kamu bisa utang Jadi buang-buang Apa Jadi buang jauh-jauh niat jahat kamu itu Kecuali kalau kamu anaknya ibu kantin Itu terserah Kayak Mantan kru dekat TV yang lalu Itu terserah kesepakatan ibu dan anak saja Mau bayar atau tidak Cuma yang jelas dengan kamu dekati ibu kantin itu Kamu bisa dapatkan info-info penting yang kadang cuma diketahui sama ibu kantin itu Misalnya Info tentang mahasiswi Incaran kamu Kamu bisa tahu apa selera makannya Selera minumannya Hingga selera utang-utangnya Selanjutnya Penjaga perpustakaan Bukan hal mudah buat dapatkan senyuman penjaga purpose Orang kedua yang susah diajak senyum setelah administrasi kampus ini juga harus bisa kamu dekati Terkenal disiplin dan kaku sama peraturan Itulah yang jadi PR kamu buat bisa bikin dia menolerir kesalahan-kesalahan kamu Seperti telat kembalikan buku Atau menghilangkan buku atau menghilangkan buku dan lain-lain Makanya bergeraknya bergerak dari sekarang Selain tukang parkir Tidak cuma itu Saat kamu pulang malam Kegiatan kampus sudah selesai Dan pintu gerbang ditutup Kampus sudah ditutup Dialah yang akan membuka pintu buat kamu Cie Buka pintu Makanya Biar dia tetap tersenyum Pas bukakan gerbang Nongkrong barenglah bersama-samanya Sekalian belikan kopi Selanjutnya Kaprodi Atau yang sering kita sebut ketua jurusan Banyak-banyaklah main ke ruangannya Memang dosen pembimbing adalah orang yang akan menjadi penentu lancar Atau tidak skripsi kamu nanti Ketua jurusan juga berperan sebagai orang tua kamu pada saat perkuliahan Kamu bisa curhat disitu tentang masalah pribadi Masalah SPP dan lain-lain Dan lain-lain maksudnya Cuma kan Kalau masih semester awal begini Kamu belum tahu siapa yang akan menjadi dosen pembimbing Semester Sementara kalau kaprodi atau kepala program studi Atau sering kita sebut kepala jurusan Sudah bisa kamu kenal dari hari pertama kuliah Lagian percuma dosen pembimbing ASC kalau tidak didatangi kaprodi Makanya sekarang SKS di sana Atau sok kenal sok-sok dekat Selanjutnya Admin Medsos Kampus Bisa tahu update kampus dari dia Di zaman serba media sosial kayak sekarang Info-info terbaru seputar kampus biasanya Akan kamu dapat dari sana Nah biar pertanyaan dan keluhan kamu seputar kampus Bisa direspon cepat Sama pihak kampus Mulailah cari tahu siapa adminnya Lalu Ajak pertemanan on fear Terus rajin-rajinlah menyapa admin Hai Lopi-lopi Love you Dengan begitu Juga tidak akan ketinggalan berita Kalau berita yang tinggalan kamu Kasian Selanjutnya Ketua kelas Atau sering disebut dengan Komsat Komi Syariat Orang yang suka bawa map kemana-mana Yang ambil infokus Itulah namanya Komsat Biasanya Komsat itu hitam Tinggi Dan juga Tapi dia berprestasi Tidak semuanya Komsat hitam Biasanya beberapa dosen mata kuliah Memperlakukan Kepengurusan kelas Kepada Komsat Itu adalah satu-satunya orang Yang terpandang di dalam kelas Jadi Akan ada satu mahasiswa Yang ditunjuk sebagai ketua kelas Atau komisariat Nantinya Dia lah yang sering berurusan Dengan dosen Perihal kopi modul Pengumpulan tugas Dan lain-lain sebagainya Urusan amal ibadah juga dia Nah Di saat itu juga Kamu harus dekati ketua kelas Berbuat baik lah Belikan gorengan Belikan pulsa Kalau bisa belikan bensin Berbuat baik Maksudnya jangan sombong-sombong lah Berikan senyuman Dan Sering-sering Bergaul dengan dia Biar urusan Kamu di kelas Jadi lebih mudah Selalu dapat modul Dan catatan Dan kamu tetap ditunggu Meskipun kumpul tugasnya Telat Selanjutnya Teman senggang Teman senggang Mumpung masih di kampus Terakhir yang tidak boleh dilupa Adalah teman-teman dekat Kamu sendiri Di semester-semester awal Seperti ini Waktunya kamu buat Quality time Sama mereka Jalani hubungan yang baik Baiknya Karena nanti pas sudah skripsi Kalian akan sulit untuk Nongkrong bareng Ketawa bareng Nangis bareng Berak bareng Mandi bareng Dan bareng-bareng Belum lagi Kalau ada antara kalian Yang lulus duluan Kasian Makin jauh kan Okelah Semoga kamu berhasil Mendekati orang-orang Yang kami uraikan Ya biar Perkelihan kamu lancar Sampai akhir Sampai lulus Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati